Tiga orang warga diamankan polsek kawasan pelabuhan Samarinda lantaran kedapatan menggunakan dokumen rapid test antigen palsu ketika akan melakukan perjalanan keluar kota. Ketiga orang tersangka itu adalah dua calon penumpang dan satu orang pembuatnya. Berikut informasinya. Merasa kesulitan mendapatkan surat tes antigen bebas dari virus corona. Dua orang pemuda yang hendak berangkat ke pare-pare Sulawesi Selatan menempuh jalan pintas. Keduanya membeli surat tes antigen palsu dari seseorang namun apes ditemukan petugas polsek kawasan pelabuhan Samarinda. Ketiga tersangka itu adalah J dan L selaku pemesan surat antigen palsu tersebut kepada A. Keduanya sudah memesan sejak 30 Januari 2021 karena akan melakukan perjalanan menumpang kapal laut menuju pare-pare Sulawesi Selatan pada 7 Februari 2021 lalu. Untuk selembar surat palsu tes antigen dibayar Rp150.000. Waktu itu dipesan tiga surat yaitu untuk tersangka J dua surat dan tersangka L memesan satu surat. Tanggal 7 Februari 2021 kami menemukan ada surat keterangan yang diduga palsu atau antigen itu beredar di wilayah pelabuhan Samarinda. Di mana calon penumpang dan perangkat ke pare-pare setelah saat dicek dengan validasi pihak KKP kami duga itu adalah palsu. Dugaan KKP kuat itu adalah palsu. Kemudian dengan atas temuan itu dari pihak KKP berkoordinasi dengan kami polisian untuk melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kami, kami berhasil mengamankan tiga orang pelaku atau tersangka. Di mana tersangka pertama yaitu inisial L, kemudian tersangka dua inisial J, dan tersangka ketiga adalah Abdani, inisial A. Kasus pemalsuan oleh tersangka A ternyata sudah dilakukan sejak bulan Januari lalu. Sedikitnya sudah ada sembilan surat antigen dicetak dan digunakan. Namun baru sekali ini terbongkar. Surat dokumen itu sekilas nampak terlihat asli. Sehingga bisa saja petugas terkecoh saat memeriksa calon penumpang yang akan berangkat di pelabuhan. Kejadian ini sudah dilakukan dari bulan Januari. Kemungkinan sudah sekitar sembilan kali dia melakukan pemalsuan surat rapit. Apa alat yang digunakan untuk pemalsuan surat rapit tes? Alat yang digunakan adalah dari alat CPU, komputer lengkap, printer, kemudian HP, dari masing-masing pesan yang kita amankan. Itu saja yang digunakan. Dan sembilan kali itu berarti sudah berapa orang yang tertipu dengan rapit tes ini? Sembilan. Ya kemungkinan mungkin dari asik kita data ya. Asik kita datakan. Bulan Januari lalu, kasus pemalsuan surat dokumen perjalanan juga diungkap Polsek Kawasan Pelabuhan Samarinda. Saat itu tiga orang diamankan lantaran melakukan kejahatan pemalsuan dokumen rapit tes. Tim Kaltim TV, Hardin, melaporkan. Demikian Kaltim Update edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami. www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahman bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.